Semesta ini Ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit tebu di mata mereka Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka Namu tasa bhagavato arahato sama sambut asa Namu tasa bhagavato arahato sama sambut asa Udham dhamman sangkau namasami Aparutha tesan namatasa duara yeso tawanda pangucang tu satan Selamat pagi menjelang seang semuanya Terimalah salam kasih dalam dhamma namo budaya Ya Kemudianlah turut bersenang melihat semangat dan kemauan Dari ibu bapak sekalian Menggunakan hari liburnya ini Untuk mengisi hal-hal yang baik Hal-hal yang bermanfaat Dan semoga yang diupayakan Hingga pada saat ini Bisa Membuat Batik menjadi lebih baik Sedikit demi sedikit Ya Pada hari ini Hari minggu tanggal 21 April Tadi saya sempat mendengar Saya sebenarnya lupa ibu nani mengatakan hari ini adalah hari Lahir ibu kalit ini ya Dan bukunya yang terkenal beliau ini Habis terang Habis gelap Terbelah terang Dan kebetulan Saya waktu itu Dinyutai temanya apa kan Menuju cahaya Menuju cahaya Sebesar harapan saya Kita semua yang berada disini Sedikit demi sedikit Mengarahkan Batik kita ini Untuk Menuju cahaya Ya Memang Bila Kita lihat Bahwa Kondisi Kelahiran Seseorang ini Terlahirnya ini Berbeda-beda Ya Kita bisa lihat Apakah saat kita sedang Bersosialisasi Atau berkunjung Kemana Apakah kita melihat Di dalam media cetak Media Elektronik Itu kita bisa lihat Bahwa Kondisi Kelahiran orang ini Berbeda-beda Ada Yang terlahir Di keluarga yang Makmur Ya Ada yang terlahir Di keluarga yang makmur Ada juga Yang terlahir Di dalam Kondisi keluarga yang Kurang makmur Ada yang terlahir Di keluarga terpandang Dan ada juga yang terlahir Di keluarga yang kurang Terpandang Ada yang terlahir Sering sakit-sakitan Ada yang terlahir Jarang sakit-sakitan Ya Ada yang terlahir Mohon maaf Kondisi fisik Tubuhnya ini Kurang Mengkat Dan ada yang terlahir Kondisi fisik Tubuhnya ini Mengkat Ya Ada yang terlahir Anggun Rupawan Ada yang terlahir Kurang Anggun Kurang Rupawan Salah satu Penyebabnya Ya Salah satu penyebab Ini adalah Perbuatan-perbuatan Di masa lalu Kalau kita Merujuk Kepada Tamu Tamasuta Ya Di anggota Ranikaya Kelompok Empat Ini Nomor 85 Juga ada Di Yang mirip Di sang yuk Ranikaya ini Juga ada Bahwa ada Empat Jenis Orang Di dalam Dunia ini Mungkin Tidak asik Bagi Ibu Bapak Sekalian Yang Tentunya Sering Mendengar Dharma Membaca Buku Dharma Kira-kira Yang pertama Ini apa Yang Tamasuta Seseorang Yang dari Gelap Menuju Gelap Seseorang Yang dari Gelap Menuju Terang Seseorang Yang dari Terang Seseorang Yang dari Cahaya Menuju Gelap Seseorang Yang dari Cahaya Menuju Cahaya Nah Ini adalah Empat Jenis Orang Yang terdapat Di dalam Tamu-tamu Suka Ataupun Di sang yuk Tadikaya Apa Yang dimaksud Dengan Seseorang Yang dari Gelap Menuju Gelap Nah Seseorang Yang dari Gelap Menuju Gelap Ini Yang terlahir Yang Yang terlahir Di keluarga Yang kurang Terpandang Kurang Beruntung Sering Sakit-sakitan Kurang Rupawan Kurang Anggur Sulit Untuk Mendapatkan Makanan Pakaya Tempat Tinggal Dan Kebutuhan Kebutuhan Lainnya pun Didapatkan Dengan Sulit Namun Orang Yang terlahir Di dalam Serba Kekurangan Ini Ianya Memilih Pasrah Dia Terus Melakukan Hal-hal Yang Buruk Hal-hal Yang Kurang Pantas Baik melalui Badan Jasmani Baik melalui Ucapan Ataupun Pikirannya Nah Karena Yang dilakukan Ini adalah Yang Kurang Pantas Kurang Sesuai Melalui Tindak Tanduknya Melalui Ucapannya Melalui Pikirannya Setelah Kematian Orang Ini Mengarah Berpotensi Terlahir Di dalam Malam Yang Rendah Dan Bahkan Di dalam Meraka Nah Inilah Yang disebut Seseorang Yang dari Gelak Menuju Gelak Lalu Apa Yang dimaksud Dengan Seseorang Yang dari Gelak Menuju Cahaya Nah Ya Itu tadi Seseorang Yang Terlahir Kondisinya Yang Burbur Ya Yang Burbur Itu Kurang Rupawan Kurang Manggur Kondisi Tubuhnya Kurang Lengkap Ya Sulit Untuk Makan Sulit Untuk Mendapatkan Pakaya Tempat Tinggal Pendidikannya Sulit Sering Sakit Sakitan Namun Ia ini Tidak Menyerah Ia ini Memanfaatkan Kelahirannya Ini Ia memanfaatkan Kehidupannya Ini Dengan Sebaik Baiknya Ia terus Berusaha Mengalahkan Perbuatannya Ucapannya Dan Pikirannya Ini Yang Baik Baik Ia meninggalkan Perbuatan Ibu Melalui Ucapan Pikiran Dan Dan Badan Jasman Nah Karena Yang dilakukan Ini adalah Hal-hal yang Baik Hal-hal yang Sesuai Setelah Meninggal Orang ini Mengarah Ke alam Malam yang Baik Ke alam Malam yang Bahagia Dan bahkan Terlahir Di alam Malam Surga Nah ini Yang dikatakan Seseorang Yang dari Gelap Menuju Cahaya Lalu Yang ketiga Seseorang Yang dari Cahaya Menuju Gelap Nah ini Kondisi Terlahirnya Ini Baik-baik Semua Ada ya Orang yang terlahir Di keluarga Yang terpandang Misalnya Anak pejabat Anak raja Anak presiden Yang telahir Di keluarga Bangsawan Terlahir Rupawan Anggun Terlahir Jalan sakit-sakitan Yang kondisi Fisik Tubuhnya Ini lengkap Mau makan Ini Mau pakaian Ini Butuh Kosmetik Ini Butuh jam tangan Ini Sepatu Ini Semuanya Mudah Gila Apa Namun Orang Yang terlahir Di dalam Kondisi Ini Kondisinya Serba beruntung Serba Kayak ini Dia Nyelengah Dia Nyalai Dia Niterbuai Oleh Kesenangan Kesenangan Indra Mabuk Dengan Kesenangan Indra Bukan Tidak Boleh Tapi Mabuk Kanan Lalai Lama Ia Melakukan Hal-hal Yang Kurang Pantas Yang Kurang Sesuai Mengisi Hidup-hidupnya Ini Dengan Hal-hal Yang buruk Dan melalui Ucapan Pikiran Atau Badan Jasmani Setelah Kematian Orang Ini Berpotensi Atau Mengarah Ke alam Malam Yang Rendah Ke alam Malam Yang Kurang Baik Dan Bahkan Terlahir Di Alam Malam Neraka Nah Ini Adalah Orang Yang Dikatakan Sebagai Seseorang Yang Dari Cahaya Menuju Gelam Lalu Yang Keempat Yang Terlahir Seseorang Yang Dari Cahaya Menuju Cahaya Nah Disini Seseorang Terlahir Di Dalam Kondisi Kelahiran Ini Yang Serba Bentur Yang Serba Bentur Ya Untuk Dapat Makan Maka Yang Tempat Tinggal Sekolah Pun Didapat Teman Bidah Wajah Nyerupawan Anggun Kondisi Fisik Tubuhnya Komplik Nah Orang Seperti Ini Memanfaatkan Kelahiran Ini Dengan Sebaik Baiknya Dia Terus Memanfaatkan Sarana Kemakmuran Ini Untuk Mengembangkan Hal-hal Yang Baik Hal-hal Yang Bermanfaat Melalui Pikiran Ucapan Ataupun Badan Jasmani Nah Setelah Kematian Karena Yang Dilakukan Hal-hal Yang Baik Meninggalkan Hal-hal Yang Buruk Maka Orang Tersebut Mengarah Ke alam Ke alam Baik Ke alam Bahagia Dan Bahkan Terlahir Di alam Surga Ini Adalah Empat Jenis Orang Yang Di Dalam Dunia Yang 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 Seseorang Yang Dari Gelap Menuju Gelap Yang Kedua Seseorang Yang Dari Gelap Menuju Cahaya Yang Ketiga Seseorang Yang Dari Cahaya Menuju Yang Ketiga Seseorang Yang Dari Cahaya Menuju Cahaya Tadi Dikatakan Perbuatan Perbuatan Buruk Melalui Padan Cahesmani Atau Tindak Tandu Ucapan Ataupun Kidiran Ada Sepuluh Perbuatan Yang Kurang Pantas Yang Kurang Baik Tiga Dari Badan Cahesmani Empat Dari Ucapan Tiga Dari Pikiran Yang Bagaimana Yang Dikatakan Dari Badan Cahesmani Yang Pertama Seseorang Ini Yang Perbuatan Buruk Menyakiti Menyiksa Dan Bahkan Membunuh Makhluk Hidup Menyiksa Menganiaya Memukul Dan Bahkan Membunuh Makhluk Hidup Lalu Yang Kedua Ini Seseorang Yang Punya Niatan Untuk Merampas Mengambil Milik Orang Lain Dan Dikatakan Mencuri Punya Niatan Untuk Mencuri Yang Ketiga Ini Seseorang Yang Melakukan Perbuatan Asusila Menyelewai Dari Asamen Yang Resmi Yang Sah Nah Ini Adalah Tiga Perbuatan Buruk Melalui Badan Jasman Lalu Empat Perbuatan Buruk Dari Ucapan Yang Pertama Apa Berbohong Ya Berdusta Kita Sering Membaca Atau Memenang Dari Orang-orang Yang Suka Berbohong Masih Ingat Kisah Cincaman Amika Dia Berbohong Yang Memfit Nanggu Agung Agung Kita Akhirnya Apa Cincaman Amika Artelan Karena Dari Yang Ucapan Punya Untuk Memfit Masam Yudha Itu Kita Harus Tinggalkan Berkata-kata Bohong Nah Yang Kedua Ini Berkata-kata Mengasuk Mengecah Belah Ya Ini Juga Harus Kita Hindari Dan Kita Tinggalkan Kita Kalau Baca Lagi Kisah Bante Dewa Berkata Ini Mengecah Belah Sanggah Akhirnya Tertelan Bumi Juga Makanya Hati-hati Dengan Ucapan Kita Ini Lalu Yang Ketiga Ini Berkata-kata Kasar Punya Niatan Menyakiti Orang Lain Punya Niatan Menyakiti Orang Lain Nah Kata-kata Kasar Ini Tidak Berbohong Semisal Si A Ini Semisal Ya Si A Ini Badannya Lebih Besar Ya Lebih Besar Mohon Maaf Kulitnya Ini Lebih Gelap Hidung Ini Manceng Di Dalam Lalu Ada Sibir Kamu Ini Gemuk Itu Hidung Hidung Bohong Enggak Enggak Tapi Itu Melukai Dia Enggak Nah Itu Kita Hindari Dan Kita Ting Walaupun Sebenarnya Enggak Kau Tapi Menyakiti Perasaan Orang Lain Yang Empat Ini Yaitu Ya Yang Biasa Kalau Kita Kumpul Kumpul Ya Biasanya Udah Mengen Apa Yang Baik Apa Biasanya Enggak Nah Sudah Nah Ini Kita Hindari Dan Kita Tinggal Kalau Yang Berbicara Buruk Kita Hindari Dan Kita Tinggal Tapi Kalau Diskusi Dawa Berkumpul Itu Baik Nah Ini Adalah Empat Perbuatan Melalui Ucapan Yang Buruk Buruk Berbohong Ya Memeca Belah Lalu Melukai Perasaan Orang Lain Berkata Kata Kasa Lalu Membuat Berbohong Membicarakan Yang Buruk Buruk Lalu Ada Tiga Dari Pikiran Yaitu Seseorang Disini Memiliki Niatan Seraka Mengingimi Kepemilikan Orang Lain Dengan Cara Cara Yang Buruk Mengingimi Kepemilikan Orang Lain Dengan Cara Yang Buruk Misalnya Ada Apa Gitu Jotoh Ada Apa Ditaruh Bawa Pulang Jangan Seraka Itu Mempunyai Orang Lain Lalu Nah Itu Harus Dihindari Dan Ditinggalkan Lalu Yang Kedua Ini Memiliki Pikiran Jahat Terniat Mengharapkan Makhluk Lain Ini Celaka Mengharapkan Makhluk Lain Ini Kurang Beruntung Nah Ini Sedikit Demi Sedikit Kita Hindari Dan Kita Tinggalkan Memang Anak Sudik Apalagi Kalau Kita Punya Perempaman Oh Air Susu Dibalas Dengan Air Tubah Rasanya Kita Dimana Mengharapkan Orang Lain Kurang Beruntung Kalau Kita Dikampak Terus Kira-kira Kita Harus Sabar Sabar Mestinya Kita Sabar Tapi Kenyataannya Realitasnya Kadang Masih Suka Dan Kurang Baik Juga Kalau Kita Sering Dikampak Kita Kata-katanya Itu Kasar Sekalian Kita Kita Mestinya Sabar Tapi Realitasnya Kurang Sabar Nah Ini Kita Sedikit Demi Sedikit Melatih Batin Kita Memang Sulit Harus Kita Berajar Sedikit Demi Sedikit Nah Yang ketiga Ini Memiliki Pandangan Salah Misalnya Tidak Ada Manfaat Dari Melakukan Apa Pemberian Ya Tidak Ada Hasil Dari Perbuatan Masalah Ya Salah Satunya Itu Tidak Percaya Hukum Karma Ini Juga Dengan Pandangan Salah Nah Ini Adalah Sepuluh Perbuatan Yang Harus Kita Hindari Dan Kita Tinggalkan Dan Menghindari Sepuluh Macam Perbuatan Yang Kurang Tantas Itu Yang Kurang Baik Itu Adalah Perbuatan Perbuatan Baik Ya Dan Masih Banyak Perbuatan Perbuatan Baik Yang lainnya Ibu Bapak Sekalian Bila Kita Juga Melihat Di Dalam Atan Wadasuta Ada Empat Bahaya Empat Kerugian Dari Seseorang Ini Melakukan Perbuatan Perbuatan Buruk Masih Enggak Yang Pertama Apa Kalau Seseorang Melakukan Perbuatan Buruk Nah Disini Seseorang Akan Mencela dirinya Sendiri Ya Mencela dirinya Sendiri Coba Kalau Seseorang Melakukan Tadi Pagi Saya Cerita Kalau Seseorang Melakukan Bohong Kira-kira Bisa Tidur Enggak Gak Gak Bisa Tidur Ya Kalau Orang Bis Bohong Tidur Kalau Enggak Dibohong Gak Bisa Tidur Mencela Diri Seseorang Aduh Kenapa Saya Bohong Nanti Saya Mencela Diri Sendiri Yang Yang Kedua Ini Bukan Hanya Diri Kita Aja Yang Dicela Tetapi Orang Yang Di Sekitar Kita Dicela Contohnya Apa Misal Si A Ini Melakukan Hal-hal Yang Buru Kira-kira Mamanya Jadi Di Orang Lain Dicela Oleh Orang Lain A Itu Anak Si B Si A Nakal Bener Mamanya Nggak Najarin Jadi Yang Dicela Bukan Diri Kita Sendiri Tetapi Orang Lain Juga Ikut Dicela Ya Poin Itu Makanya Hati-hati Kalau Kita Melakukan Perbuatan Sudah Kita Mencela Diri Sendiri Lalu Kita Dicela Oleh Orang Lain Dan Bukan Hanya Kita Dicela Orang Di Sekitar Kita Ikuti Dicela Nah Yang Ketiga Ini Bahaya Dari Hukuman Raja Kalau Disukur Ini Bahaya Dari Mendapatkan Hukuman Raja Nah Kalau Sekarang Kita Di Negara Indonesia Tidak Ada Raja Dan Mungkin Ditangkap Oleh Aparat Keamanan Nah Misal Tadi Si A Ini Bohong Ya Bohong Kepada Si B Kira-kira Si B Ini Kurang Senang Pengen Mendapatkan Keadilan Secara Huzung Kira-kira Melapor Nggak Melapor Hukuman Deraja Hukuman Pemerintah Nah Kita Yang Percaya Hukum Karma Bahwa Seseorang Yang Melakukan Perbuatan Buruk Akan Berpotensi Mengalami Pendidikan Nah Kalau Seseorang Melakukan Terus Melakukan Perbuatan Perbuatan Buruk Kira-kira Orang Ini Menuju Ke Alam Mana Alam Yang Kurang Baik Ya Nah Makanya Kita Semua Yang Berada Di Sini Untuk Berusaha Terus Menimbang Apa Yang Akan Kita Lakukan Apa Yang Akan Kita Ucapkan Apa Yang Kita Perbuat Apa Yang Kita Pikirkan Dengan Menimbang Itu Tadi Bahwa Ada Bahaya Bahaya Ada Kerugian Kerugian Yang Bakal Menimpa Diri Kita Bukan Hanya Diri Kita Tetapi Dengan Orang Lain Yang Pertama Apa Mencelah Diri Sendiri Yang Kedua Dicelah Oleh Orang Lain Yang Tiga Mendapatkan Hukuman Raja Yang Kepat Mengarah Alam 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 Unang Baik Nah Saya Yakin Kita Semua Yang Berada Di Sini Berada Di Kondisi Yang Bercahaya Kira Kira Kita Cukup Makan Cukup Ya Mendapatkan Tempat Tinggal Ada Mendapatkan Obat Obatan Kebutuhan Kebutuhan Lain Juga Ada Ya Nah Oleh Karena Itu Kita Semua Yang Berada Di Sini Di Dalam Kondisi Cahaya Harus Terus Berusaha Sedikit Mengarahkan Diri Kita Menuju Cahaya Karena Menuju Cahaya Ini Tidak Bisa Diwakili Oleh Orang Lain Diri Kita Sendiri Yang Harus Berusaha Nah Akhir Kata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sadu 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 Sambilan Makhluk Apakah Ibu Yang Dikanyai Buda Dan Sobakah Menjawabnya Sembilan Alam Kehidupan Agar manusia mengetahuinya Sembilan alat kehidupan Alam manusia dan berita Alam diwa gambar Alam diwa bercahaya Alam diwa indah gemeran Alam ruang tanpa betas Alam kesadaran tanpa betas Alam kekosongan alam Tidak ada konsepsi Alam bukan persepsi pun Bukan tidak ada persepsi Itulah sembilan alat kehidupan Sembilan apakah itu Yang ditangani budak Dan sopakan menjawabnya Sembilan alat kehidupan Agar manusia mengetahuinya Sembilan alat kehidupan Alam manusia dan berita Alam diwa gambar Alam diwa bercahaya Alam diwa indah gemeran Alam ruang tanpa betas Alam kesadaran tanpa betas Alam kekosongan alam Alam tiada persepsi Alam bukan persepsi pun Bukan tidak ada persepsi Itulah sembilan alat kehidupan Itulah sembilan alat kehidupan Mereka tanpa betapa Nah, jadi kesempatan banyak ini kebetulan kita juga dihadiri di Ibu Sangga Dan kebetulan tahun 21 April ini adalah harung-harung ini Berketempatan kita berdebati Kemudian ketempatan tulang pada hari ini Yaitu Ibu Seli yang bertulang tahun ke-18 Jadi ini, tadi Ibu Seli mengatakan kepada saya Gak enak dong, saya kan kebetulan yang bikin Ibu pengejaran petir demikian Karena ini adalah usalami paka Ibu Berketempatan dengan Ibu Ibu bisa berdanai satu percayaan kepada Ibu Kebetulan juga, bukan kebetulan, satu kondisi Jadi jangan kata-kata kebetulannya Satu, kondisi sama baik Ibu yang sudah lakukan Sehingga mencual si tumpeng ini Ya, karena kebetulan untuk tidak berlama-lama Ketua Wadani, Ibu Titit Untuk memotong tumpeng dan memberdana kepada Ibu Seli Kebetulan Ibu Seli ini bertempatan Usia 80 dan berulang tahun Jadi silakan Semoga kita bisa mencapai Usia 80 tahun Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya harus mencapai di Bali sebetulnya. Kursi yang ini adalah Imam Huda Arfi, Saudara Arfi, dan membuat dari Mekmeh. Saudara Arfi menangis Saudara Arfi. Nah, ini dia. Ini uangannya. Dan paketnya sedang untuk di sana. setiap beliau ke Bogor, pasti ke Bihara dan kecakup. Artinya, beliau mencintai Bihara dan kecakup. Betul, tidak? Terima kasih. 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 Tadi Tadi ada yang usul. Jadi kita boleh menyanyikan lagu part ini walaupun menjalankan 8 sila. Sebenarnya tidak 8 sila karena yang dulu bilang kita jangan menjalankan 8 sila. Menjalankan tidak makan lewat jam 12 siang karena hari ini katanya hari tadi ini. Gimana ibu-ibu pengen make up? Katanya, ya udah gak apa-apa make up. Tapi silanya dijaga dalam hal ini. Tentu saja hari ini adalah hari uposakan. Dalam sila ini kita jaga dan itu juga menurutkan suatu kemurnian yang dikatakan area. Selebihnya itu kan tidak makan lewat jam 12 siang. Jam 12 siang kita bisa lewati ya. Kita bisa jalankan. Kemudian kosmetik tidak terhindari. Kemudian dulu di tempat mewah mungkin bisa kita hidari. Atau berdari di tempat mewah. Ya. saya rasa mungkin ibu-ibu di sini tolong potong kue juga untuk Bapak Selamat Bojali yang selama ini mengabdi di Bihara Dama Caku pukul lama dari beliau dari remaja sampai saat ini. Juga kepada Pak Atma. Karena Pak Pak Selamat dan Pak Atma ini pejuang-pejuang 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 mungkin mewakili juga Pak Bo Pak Bo Pak Bo juga tiga. Ya. 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 Mereka ini adalah pejuang-pejuang di Bihara Dama Caku mengajarkan daya yang cukup lama. Yang paling utama adalah Pak Selamat dan Pak Atma ini dari remaja sampai saat ini. Ya. Silahkan mencintu Bu Susi juga boleh kalau mau potong kumpurnya. Kumpurnya. Ya. Jadi kalau diberikan kepada Pak Selamat dan Pak Atma. Mungkin Pak Selamat diberikan oleh Bu Titin kemudian Bu Susi memberikan kepada Pak Atma. Bu Susi mencintai. Ini aja. Supaya jangan robustinya dikasih. Harus berbagi jangan' banyak memberi kepada suami saja. Kita kasih pas überhaupt kesemuanya, universal. Terima kasih. 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 Terima kasih.